Intro Selamat pagi pemirsa negara punya hak mengambil pajak dari rakyatnya Sedangkan rakyat punya kewajiban membayar pajak Mengelak dari membayar pajak dengan sengaja menyembunyikannya Berarti mengempelang pajak Semakin membaik kondisi perekonomian warga di suatu negara Akan kian meningkat pula penerimaan pajak negara itu Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 13 Januari 2024 Dengan tema Akhiri Hengki-Pengki Pajak Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif Di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Kania Sutis Naminata Mbak Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Kita tidak ada Hengki-Pengki ya Tidak ada Hengki-Pengki pagi ini ya Terlalu pagi untuk Hengki-Pengki ya Terlalu pagi tapi kenyataannya masih ada Mbak Kania nanti kita akan membahas ini terkait dengan Akhiri Hengki-Pengki Pajak Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nah itu yang menjadi topik editorial media Indonesia hari ini Pemirsa kita akan simak bersama editorial media Indonesia hari ini Yang mengangkat tema Akhiri Hengki-Pengki Pajak Akhiri Hengki-Pengki Pajak Negara punya hak mengambil pajak dari rakyatnya Sedangkan rakyat punya kewajiban membayar pajak Mengelak dari membayar pajak dengan sengaja menyembunyikannya Berarti mengempelang pajak Pajak adalah penghutan wajib Biasanya pajak berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk Sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah Sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya Semakin membaik kondisi perekonomian warga di suatu negara Akan kian meningkat pula penerimaan pajak negara itu Salah satu indikatornya ialah Rasio pajak atau tax ratio Rasio yang membandingkan penerimaan pajak Dengan pendapatan domestik bruto atau PDB itu Jadi indikator utama bagaimana suatu negara sukses Memungut pajak dari rakyatnya Organization for Economic Corporation and Development Atau OECD pada 2023 merilis Rasio pajak Indonesia pada 2021 Memang bukan termasuk yang terburuk di dunia Tetapi Indonesia 5 terbawah untuk tingkat Asia Pasifik Dalam urusan rasio pajak ini Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo OECD mencatat rasio pajak Indonesia pada 2021 Mencapai 10,9 persen Di bawah Indonesia hanya ada Vanuatu, Butan, Pakistan dan Bangladesh Sedangkan berdasarkan data Kementerian Keuangan Rasio pajak 2023 mencapai 10,21 persen Angka itu menurun jika dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 10,41 persen Adapun pada 2021 tingkat rasio pajak hanya 9,11 persen Dari rasio tersebut Penerimaan pajak pada 2023 mencapai 1,869,2 triliun rupiah Dan pada 2022 sebesar 1,716,8 triliun rupiah Angka itu memang naik Tapi kenaikannya belum bisa dikatakan ekoponensial Wajar Karena rasio pajak tidak pernah bergerak signifikan juga Persoalannya Banyak kasus menunjukkan terjadi patgulipat dan tawar-menawar antara wajib pajak dan aparat pajak Pajak bisa dikempeskan daripada yang semestinya dibayar Asal mau bekerja sama dengan pemungut pajak Pada masa lampau Praktek semacam ini disebut hengki-pengki Pada masa kini sering disebut cincai Akibat praktek semacam itu Pendapatan pajak bocor Maka amat relevan dan usul calon Presiden Anies Baswedan dalam diskusi dengan Kadini Indonesia Kamis 11 Januari lalu Kata Anies Sebelum melahirkan target dan kebijakan baru terkait perpajakan Lakukan dulu fiskal kadester Atau semacam sensus ulang untuk mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat Penyisiran ulang yang menjadi salah satu upaya reformasi perpajakan itu Diakini akan mampu menaikkan rasio pajak menjadi berkisar 13% sampai 16% Target yang realistis tanpa harus memberi angin surga Usul itu juga bukan sekadar angan-angan Apalagi halu Anies pernah menerapkan sensus perpajakan itu Semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta Ada rekam jejak di pernyataan tersebut Kala itu petugas menyusuri Jalan Gatot Subroto Jakarta Untuk mendata tanah, bangunan maupun tempat usaha Ternyata banyak tanah yang pajaknya dibayarkan Tetapi gedungnya tidak membayar pajak meskipun sudah berdiri selama 10 tahun Hal itu terjadi karena gedungnya tidak pernah tercatat sebagai objek pajak Upaya penyisiran kembali data pajak jelas dapat menjadi bagian reformasi perpajakan Langkah tersebut diakini akan mampu mendeteksi objek pajak yang terlewat Atau sengaja dilewatkan sebagai bagian dari praktek hengki-pengki para pemburu rente Itu sebabnya orang dalam atau ordal Badan pajak justru kerap ngan menerapkan fiskal kadester Karena mereka-mereka itulah yang menjadi lintah dalam sistem perpajakan Sejumlah pegawai Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan tercatat Telah berhadapan dengan aparat penegak hukum Mereka memanfaatkan posisi justru untuk menggelapkan pajak Rekayasan nilai pajak, pemerasan, atau pencucian uang Kelakuan hengki-pengki para ordal sudah waktunya untuk diakhiri Tekan kebocoran pemungutan pajak Walhasil pajak bisa naik signifikan pendapatan negara masuk Jangan sampai pemenuhan belanja negara harus terus-menerus ditambal Pakai utang karena penerimaan pajak bocor dan terus-terusan tercecer di jalan Akhiri hengki-pengki pajak Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa dan Anda juga bisa berinteraksi terkait tema kami hari ini Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Kami akan kembali dengan pembahasannya Usajda Tetaplah di Metro TV Anak kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Hari ini kita mengusung tema akhiri hengki-pengki pajak Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah tersabung melalui telepon Dengan Riza Anissa Pujarama Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Selamat pagi Mbak Reza Selamat pagi Mas Iqba Mbak Reza Kenapa rasio pajak itu penting? Apa pentingnya bagi negeri ini? Ya pajak itu pentingnya sangat penting Karena untuk mendanai seluruh aktivitas Yang diakon oleh pemerintah ya Salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat Untuk membangun negara Oke Kemudian Oke Dari data yang kami dapatkan Ini rasio pajak kan rendah Apa sebabnya rasio pajak ini rendah Mbak Riza? Ya Jadi ada banyak pendebagnya gitu ya Salah satunya dikitar kan Tax compliance yang Pempatuhan pajaknya juga masih cukup rendah gitu ya Kemudian Kalau kita lihat dari Struktur apa Yang Yang bayar pajak gitu ya Di sekteran agak kerjaan gitu Jadi jumlahnya Kita ini masih Itu Tax compliance itu masih sekitar 12-13 juta ya Padahal Orang yang bekerja di Indonesia itu kan Lebih dari 100 juta gitu Itu juga perlu diperhatikan Karena kita disini lebih banyak Yang kerja di sektor informal gitu ya Sehingga Itu perlu Apa ya Well informed gitu Perlu informasi yang jelas Kepada masyarakat Supaya awareness Untuk membayar pajak juga terbangun gitu Oke Menarik Mbak Riza tadi Membahas sedikit soal Ekonomi informal ya Ini UMKM Kita berbicara soal Mayoritas di Indonesia ini Bahkan mencapai 61% Menyumbang dari PDB Nah untuk pendapatan pajak ini Supaya bisa berkontribusi Terhadap rasio pajak Dengan tetap Menggunakan asas keadilan Bagi para pengusaha Bagaimana Mbak? Ya jadi Ini menyangkut tentang Kesaran pajak ya Kalau bicara tentang keadilan Ini perlu Apa ya Perlu Pengkajian yang lebih dalam Bagaimana Supaya Pemerintah Depak menarik pajak Dari masyarakat Tapi dengan Imbal balik Yang bisa dilihatkan Juga oleh masyarakat Karena kan Pajak itu Salah satunya Misalnya untuk Infrastruktur Pelayanan publik Juga ya Di dalamnya Jadi Kita itu perlu Membangun Pemerintah itu Membangun Kepercayaan Dari masyarakat Supaya Masyarakat juga Suka dengan Suka rela Membayar pajak Jadi Dan Tadi yang saya sebutkan Sebelumnya adalah Informasi yang Baik Benar gitu Komunikasi yang baik Mengenai pajak ini Agar Masyarakat itu Yang Baik di sektor Kalau sektor formal kan Gampang ya gitu Bisa melalui perusahaan Kalau sektor informal ini kan Perlu informasi yang lebih Sehingga dia Tidak takut gitu Dan Percaya pada pemerintah Bahwa uangnya Akan digunakan dengan baik Dan Mereka akan mendapatkan Benefit Balik dari Dari pemerintah Atas pengelolaan pajak Yang dilakukan oleh pemerintah Mbak Riza Tadi Anda menyebutkan Soal Yang penting meningkatkan Kepercayaan publik Nah Masalahnya sampai sekarang Itu masih ada Terjadi pat gulipat Tawar menawar ya Kalau bisa dibilang Antara wajib pajak Dan juga aparat pajak Kenapa Menurut Anda sampai sekarang Ini masih terjadi Jadi Itu masalah dari Jadi Untuk meningkatkan Resil pajak ini Banyak stakeholder Yang terkait Salah satunya itu Pengelola pajak Sentir itu pemerintah Harus membangun Integritas Dan kepercayaan publik Kenapa Salah satunya adalah Indikator Korupsi Kita kan menurun Nah Jadi kan Persepsi masyarakat Terhadap Pengelolaan pajak Secara umum Yang ada di Indonesia ini Belum Positif Jadi Ada beberapa Yang Merasa Saya membayar pajak Tapi uangnya Dikorupsi Istilahnya Sehingga itu Tadi Sampingnya integritas Membangun integritas Dari dalam Pengelola pajak Khusus sendiri Supaya tidak terjadi Tadi yang disebutkan Yang diangkat Sama yang diangkat oleh Metro Hari ini Metro TV hari ini Yaitu Hensi-hensi juga Supaya itu tidak terjadi lagi Sehingga masyarakat Yang kita rela Akan membayarkan pajaknya Oke Jadi dari dalam Lebih utama Tapi kemudian Terakhir bagaimana Jadi strategi Seperti apa Yang harus diterapkan Untuk meningkatkan Rasio pajak ini Ada beberapa Strategi Tadi yang Saya sebutkan Jadi itu Data pertama Pendataan yang dinamis Integrasi data Kemudian pendataan Yang dilakukan Secara berkala Terhadap Jadi ada Kebaruan data Apakah benar Wajib pajak ini Masih sesuai Aset yang Di pajakinya Atau dari pendapatannya Kemudian Di sisi lain Selain mengejar Wajib pajak Jadi Apa Wajib pajak Pemerintah juga perlu Membangun integritas Itu yang penting Membangun Persaksi publik Yang baik Bahwa Pajak yang mereka Bayarkan Itu Akan dikembalikan Kepada mereka Dalam bentuk Pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik Kemudian Baik itu Infrastruktur Kemudian Soalnya Fasilitas pendidikan Dan kesehatan Jadi Dan itu Perlu diransiakan Oleh semuanya Dan Mereka merasa itu Seri gitu Merasa adil Dari segala kalangan Masyarakat Kalau itu bisa Tercapai Maka Sebenarnya Peningkatan pajak Peningkatan pajak Itu bukan hal yang Stahil Oke Mbak Riza Satu lagi Ini Kemarin dalam Dialog yang berlangsung Antara Capres Dengan Kadin Ada wacana Untuk kadaster fiskal Nah menurut Anda Seberapa efektif Kadaster fiskal ini Untuk meningkatkan Rasio pajak Kalau dari Jakarta sendiri kan Itu Cukup berhasil ya Bisa Mendata Potensi pajak Yang Selama ini Plus gitu Sehingga Bisa meningkatkan Kendataan pajak Di DKI gitu ya Itu cukup berhasil Sebenarnya ini bisa Di implementasikan Juga Di daerah lain Gitu Tapi ya itu Butuh Berarti butuh SDM Dari Butuh kapasitas Yang cukup gitu ya Dan Pendanaan yang cukup Juga Untuk melakukan Pendanaan itu Jadi Dan Itu mungkin Diduplikasi Gitu ya Tapi itu Perlu SDM yang cukup Dan Kapasitas SDM Dan juga Dena gitu ya Oke Baik Terima kasih Mbak Riza Riza Anissa Pujarama Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Terima kasih sudah bergabung Dengan editorial media Indonesia Makanya kita sudah mendapatkan Perspektif yang menarik ya Tadi soal Bagaimana cara Untuk Meningkatkan rasio pajak Kemudian Ternyata Kepatuhan pajak kita Juga masih rendah ya Kalau dari data Terkini yang didapatkan Nah apakah Faktor-faktor ini Yang menyebabkan Sampai sekarang itu Masih terjadi Pat gulipat Atau hengki-hengki pajak Iya satu Satu hal yang mungkin juga Bisa di highlight Dari apa yang disampaikan Oleh narasumber tadi Adalah soal Imbal balik Yang bisa dinikmati Oleh masyarakat Begitu ya Pembayaran pajak itu Akan dilakukan Secara sukarela Kalau kemudian Masyarakat bisa melihat Ada imbal balik Yang mereka Rasakan Dari Pembayaran pajak Karena kan Seperti yang kita ketahui Pajak itu dibutuhkan Untuk membiayai pembangunan Dan lain sebagainya Begitu ya Bahwa Soal kepercayaan Itu juga termasuk Salah satu yang Di highlight Begitu oleh narasumber Begitu ya Harus ada trust Karena Lagi-lagi Pengelolaan pajak itu Memang harus dikelola Secara berintegritas Nah lagi-lagi Tergantung Tentunya dari Apa namanya Aparatnya Begitu yang melakukan Pengumpulan pajak Untuk memastikan bahwa Trust itu dibangun Dengan Mengumpulkan pajak Dengan informasi Yang baik dan benar Kurang lebih seperti itu Nah hengki-pengki Itu kan Justru adalah Ruang-ruang Negosiasi Yang bisa dilakukan oleh Pembayar pajak Dengan Petugas pajaknya Begitu ya Ini yang kemudian Ingin diakhiri Salah satu yang kemudian Diwacanakan Paling tidak dalam Debat capres Kadin kemarin Itu adalah soal Kadastrofiskal Karena ujung-ujungnya ini Kan adalah bagaimana Caranya kita meningkatkan Rasio pajak Yang dinilai sekarang Belum ideal Begitu Makanya itu kemudian Berulang kali muncul Begitu ya Untuk kemudian Kita mencari strategi Bersama-sama Bagaimana rasio pajak Ini bisa ditingkatkan Tidak ingin mengatakan Bahwa strategi yang Dijalankan Belum cukup Tapi kan memang Harus dibantu Begitu Karena kalau kita bicara Soal paling tidak Tantangan ke depan Ini kan akan semakin rumit Sehingga Ada sebuah lembaga Internasional IDB juga yang mengatakan Bahwa negara itu Harus punya rasio pajak Yang cukup Karena uang itu Akan sangat dibutuhkan Untuk mengantisipasi Ketidakpastian ekonomi global Sekarang ini Begitu Nah Paling tidak Kalau kita melihat Angkanya Di kawasan Asia Tenggara Asia Pasifik Paling tidak Harus double digit Paling tidak Harus 15% Dikatakan seperti ini Berdasarkan data Kita nomor 5 Dari bawah Kita sekarang 10,4 Jadi memang ada Angka 5% Paling tidak Untuk mengejar ketinggalan itu Untuk mencapai level ideal Memang sekarang Harus dilihat betul Bagaimana strateginya ke depan Kalau kita bicara Soal kepatuhan Dan lain sebagainya Kembali lagi Soal kepercayaan tadi Kan ada beberapa kasus Sebelakangan ini Yang membuat Akhirnya Kepercayaan publik itu Berasot ya Itu kan Belum Kalau katanya Narasumber tadi Kan itu belum terkikis Begitu ya Sampai dengan sekarang Masih ada persepsi Masih ada persepsi Yang kurang percaya Dalam tanda kutip Dan bagaimana Mau membayar pajak Kalau katanya Uang pajak saya Dikorupsi Itu ternyata dikorupsi Kan akhirnya jadi Tidak percaya Ini yang memang harus Dihindari Dan integritas itu Harus selalu dibangun Secara terus menerus Kalau kita bicara Dalam konteks Penerimaan pajak Karena masyarakat juga Sekarang kan Mengkritisi itu Banyak channelnya Banyak melalui media sosial Apalagi Fenomena flexing Mereka yang bekerja Di bidang pajak Kan ada rasa Gimana gitu loh Pajak saya kok Seperti itu Apalagi Ya ada dugaan Ini masih sebatas dugaan Memang masih harus dibuktikan Dan itu terjadi Di beberapa daerah Jadi mungkin itu Membuat Rasa masyarakat terluka Begitu ya Nah terus tadi Yang menarik juga Soal Apa namanya Pembayaran pajak itu sendiri Pembangunan Terkait dengan pembangunan Apakah artinya Ini berarti Harus tercermin Misalnya Kalau di Tadi kan Dibahas Soal sektor informal Iya Sektor informal Nah ini kan Kita bicara lagi Soal keadilan Ketika ditanya Narasumber Soal keadilan itu Dibutuhkan kajian Memang lebih lanjut Tadi kan itu pertanyaannya Iqbal juga Karena sektor informal ini Seperti yang tadi dikatakan Pekerja di Indonesia Itu ada 100 juta Sementara yang sekarang Mempayar pajak Itu sekitar 13 juta Baru 12-13 Emang Kalau kita bicara Struktur ekonomi Indonesia Saat ini Kontribusi UMKM Terhadap PDB Kan tadi lumayan besar Tapi apakah semuanya Pembayar pajak Dan apakah semuanya Harus membayar pajak Itu yang memang harus Dikaji Karena kita bicara Pajak ini kan juga Soal pemerataan juga Nah kali mungkin Itu yang harus dilihat Lebih lanjut Jadi kalau kita bicara Soal perpajakan Ini memang rumit sekali Tapi yang pasti Sesuai dengan Editorial media Indonesia Hari ini Henki-pengki itu Harus diakhiri Karena Salah satunya Penyebab Kemudian rasio pajak Kita selain Soal penerimaan pajak Itu adalah Soal kebocoran pajak Nah disinyalir Salah satunya Karena adanya Praktek henki-pengki Nah ini yang harus diakhiri Bagaimana caranya Ya harus dicari caranya Tapi salah satu yang Kemudian diusulkan itu Adalah bagaimana Misalnya melakukan Sensus ulang Dan lain sebagainya Untuk memastikan bahwa Pengumpulannya sudah optimal Objek pajaknya itu Memang sudah terdaftar Jangan-jangan ada Data-data yang terlewati Dan lain sebagainya Karena tadi narasumber juga Mengatakan Datanya ini harus benar Nah ini yang mungkin Bisa dilakukan Walaupun kemudian Memang kapasitasnya Juga harus ditingkatkan Pendanaannya juga harus Dilihat Memang ini pekerjaan Yang tidak mudah Dan pekerjaan besar Tapi harusnya ya Sebagai capres Harus punya Resepnya gitu Bagaimana cara mengatasinya Jadi target 13-16% Katanya realistis Tapi memang harus Dipastikan ya Effort besar Effort besar Tapi itu bisa begitu Untuk meningkatkan Resil pajak Sampai ke tingkat itu Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Dan pemirsa Anda Masih bisa bergabung Membahas bersama kami Topik editorial media Indonesia Kali ini Akhiri hengki-pengki pajak Kami akan kembali Usai jeda Tetaplah di editorial media Indonesia Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian content berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media indonesia Media Indonesia Referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa akhiri hengki-pengki pajak Itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini Nah kita akan undang Anda pemirsa Untuk bergabung dan memberikan opini Anda Terkait dengan topik kita pada pagi hari ini Kita akan menyapa Pak Edward yang ada di Curup Bungkulu Pak Edward selamat pagi Selamat pagi Metro TV Ya apakah Anda sudah merasakan Pak hasil kepatuhan membayar pajak selama ini? Jadi begini Saya akan mulai dari awal dulu Kita Pajak itu merupakan darah dari pembangunan bangsa ini Jadi memang sumber Sumber pembangunan yang terbesar itu diserai dari sumber daya alam dan hasil-hasil Produksi Dalam negeri itu pajak Yang kita sesalkan Tercederainya Trust masyarakat ini Kasusnya Besar Gayus Tambunan dengan Rafael Alun Dan yang saking yang menyakitkan sekarang Banyak konsultan-konsultan pajak Itu terjadi Orang-orang pajak sendiri yang membuat usaha-usaha Konsultan pajak Jadi mereka bisa hengki-hengki Nah ini Tolong ini dibatasi Bahwa tidak boleh Ada orang pajak yang mendirikan perusahaan Walaupun cuma di belakang layar Itu bisa diselidiki sebenarnya Konsultan-konsultan pajak Kalau untuk mendapatkan kesadaran masyarakat bayar pajak Tidak ada Kebisnis itu pokoknya mencari keuntungan Dengan biaya sekecil-kecilnya Jadi memang harus ditekan Mereka harus bayar pajak dengan perhitungan dengan data yang jelas Kalau mengharapkan mereka membayar dengan sukarela Itu tidak ada cerita lah Karena prinsip bisnis itu kan begitu mencari keuntungan sebesar-besarnya Kalau masyarakat merasakan hasil pembangunan Kita rasakan saat ini Banyak pembangunan fisik yang sudah dilakukan pemerintah Itu sumbernya dari Samping sumber daya alam dan hasil Bisa apa-apa Dan itu dari pajak Nah kita sudah rasakan Walaupun memang belum maksimal Karena melihat tadi Di perbandingan kita masih menunggu Perlu rasio 5% lagi peningkatannya Untuk menjadi rasio yang layak Yang standar gitu 5% lagi harus ditingkatkan Nah salah satunya tadi Untuk menimbulkan itu Kalau pelayanan pajak saya sudah merasakan bahwa di kantor pelayanan pajak Di kantor di tempat saya Itu sudah sangat baik Saya untuk membuat NPWP dan lain-lain itu betul dilayani dengan baik Tanpa biaya Tetapi ada kelemahan Sekarang harus pakai teknologi digital Nah banyak orang-orang yang orang-orang tua pengusaha-pengusaha Yang pingin buat NPWP Karena ada persatuan-persatuan untuk jadi mitra usaha dari bulog Dari apa itu harus pakai NPWP Itu nggak ngerti dengan digital Dengan MI lah apa-apa Nah ini kesulitan Mungkin dicarikan solusinya Agar mereka bisa terbeka dengan BPP Tanpa dengan kesulitan-kesulitan yang ada Jangan lagi ada petugas pajak yang menjadi konsultan pajak Terima kasih Terima kasih Pak Edward Dari Curug Bengkulu Kita ke Pak Ramadhan Di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Ramadhan Sangat menarik hari ini Metro membuka Berdasarkan pengamatan saya Pengki-pengki itu Sudah berjalan puluhan tahun Pak Iqbal dan Mbak Genia Jadi ini perlu terobosan yang sangat luar biasa Untuk memberantar ini Rakyat saya sebagai wajib pajak Merasa sangat tertekan dengan itu Keluarga saya sangat tertekan dengan itu Maka menurut saya Satu Pemerintah menghadirkan petugas pajak yang punya integritas Yang punya wibawa Yang punya jalan lurus Untuk menarik pajak itu Pajak tidak tahu dibayar Dengan secara sukarela Pada umumnya pengusaha Sangat ingin bayar pajak Karena pembangunan Kalau ekonomi baik Maka pengusaha itu pun hidupnya baik Stikmennya seperti itu Pak Iqbal Kalau ekonomi ini makin meningkat Pengusaha makin senang Maka itu Negara ini makin baik Pengusaha makin senang Maka itu Kewibawaan petugas pajak sangat penting Menurut saya Setiap Wajib pajak Bisa tidak Diberitakan lewat Android Yang dia punya Misalnya saya Pembayar pajak Setiap tahunnya Katakanlah 10 atau 50 juta Diorline-kan Artinya Uang yang saya bayar itu Masuk ke pajak Tidak tinggal di jalan lagi Oke Transparansi apa Dengan menggunakan teknologi ya Jadi teknologi Transparansinya itu Teknologi Kita mempahatkan Sebaik-baiknya Jadi saya merasa Membayar pajak Kepada negara itu Negara tahu Saya bayar pajak Sekian Oke Pak Ramadhan Tadi Apa yang membuat Bapak dan keluarga Sampai tertekan Pak tadi Pak Tertekannya itu Petugas pajak Datang ke tempat kami Merasa Ini yang belum beres Ini yang tidak tahu Saya ini sekolah pajak Tidak Jadi Sistim SPPT Yang harus kita misi itu Menggunakan Konsultus pajak Konsultan pajak Seperti Pak Edward Kata-kata itu Adalah Orang-orang pajak Jadi Di sini Di sini Ada Masalah yang besar Kita terpaksa Mengikuti Apa yang Dia katakan Dan kita pun Tidak mengerti Tentang Sangat Kurang pengetahuannya Tentang SPPT Mengisi pajak Tahunan itu Pak Genia Maka itu Apapun kalau terisi Saya merasa Harus diumumkan Secara baik Saya ini Bayar pajak Sekian gitu Diketahui oleh Negara Saya ini Pembayar pajak Selama ini Saya tidak tahu Bayar pajak atau tidak Baik Terima kasih Pak Ramadhan Dari Jambi Kita ke Pak Sugeng Dari bagan si Api-Api Pak Sugeng Selamat pagi Pak Sugeng Pak Sugeng Boleh dimatikan saja Pak TV-nya Selama Bapak menelepon Supaya audionya lebih jelas Silahkan Pak Sugeng Selamat pagi Metro Pagi Silahkan Pak Sugeng Halo Metro Selamat pagi Ya silahkan Pak Sugeng Halo Ya Masalah pajak ini Sudah Lama Masalah pajak ini Sudah lama Dikorupsi oleh Orang-orang pajak Masyarakat ini Kepercayaan untuk pajak ini Sangat minim sekali Sekarang Masalah pajak ini Seharusnya Direformasi Model tingkat bawah Sampai ke atas Karena pajak ini Setiap kantor pajak itu Ada malingnya Setiap pajak ini Setiap kantornya Ada malingnya Kusurkan-kusurkan itu Berarti Membisiki kepada Para Pembayar pajak ini Akan direndahkan Tetapi Dia Ada Kusumsi Untuk mereka Artinya itu Untuk kepentingan pribadi Kita selaku masyarakat ini Merasa Dirugikan Dalam hal-hal ini Seharusnya Pek pajak ini Menjemput bola Dan memberikan Pengertian Bukan pajak Diturunkan Tetapi untuk Kepentingan pribadi Oklum-oklumnya Jadi Masyarakat sekarang Sering saya perhatikan Saya sendiri Sudah lama itu Kalau soal Pasaran pajak itu Memang Pekuai pajak itu Setiap kantor itu Malingnya ada Saya pernah Menurut perusahaan Dulu Begitu Jadi Itu Kalau sebagai Orang pengusaha Kalau pajaknya Direndahkan Itu akan Senang Biarpun Uang tidak masuk Negara Tetapi Ini Pegawai-pegawai Yang macam Ini perlu Direformasi Pada detik ini Dari selesai Pemilihan presiden ini Siapapun yang terpilih Harus diperbaiki Semuanya Elemen-elemen Pajak Dan tingkat bawah Sampai ke atas Oke Baik Pak Sugeng Terima kasih Sudah kami tangkap Maksudnya Pak Sugeng Kita beralih ke Penelpon selanjutnya Kita ke Pak Ardian Di Bekasi Pak Ardian selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Salah satu komponen pajak Yang diterima oleh pemerintah Itu adalah melalui Pengenaan pajak Penghasilan Melalui ketentuan PPH21 Namun Agak kalanya PPH21 itu ternyata Juga saya melihat Adanya double tax pak Jadu pengenaan pajak Yang double Terhadap pendapatan Yang diterima oleh Pegawai yang sudah Dipotong pajak Misalnya pak Ketika pegawai Menerima gaji Setelah dipotong pajak Oleh pemerintah Kemudian Sebagian dananya Masuk ke dana pensiun Tetapi ketika pegawai Tersebut pensiun Ingin menarik Dananya dari Dina pensiun Itu dikenakan lagi Pajak final oleh pemerintah Sebesar 5% Nah saya melihat Kondisi ini sebagai Yang double pajak Harusnya Pemerintah harus Membedakan Mana yang merupakan Setoran Dana pensiun Yang berasal dari Penghasilan yang sudah Kena pajak Itu harusnya Nggak dikenakan pajak Tapi kalau ada Pengembangan Dari hasil dana pensiun Yang dilakukan Itu mungkin boleh Dikenakan pajak Dan ini akan Nggak pernah dibahas Terutama oleh kita Para pekerja Yang selama ini Gajinya sudah dipotong Pajak oleh pemberi kerja Jadi ini perlu disampaikan Pemerintah juga harus Fair Dengan peraturan-peraturan dia Jangan menyamaratakan Karena Salah satu Kelompok masyarakat Yang Secara sukarela Dan tidak Banyak menuntut Itu adalah Pegawai yang sudah dipotong Pajak oleh pemberi kerjanya Karena itu bersifat tanggal Kita nggak punya Kesempatan Untuk membela Kita nggak punya Kesempatan Untuk membela Itu yang pertama Terus yang kedua Saya menyoroti juga Masalah Apabila terjadi Kondisi Pelanggaran pajak Yang dilakukan oleh Petugas pajak Nah selama ini Kita selalu melaporkan itu Kepada Departemen Keuangan Kemudian diproses Saya merasa Nggak fair Karena ini adalah Satu lembaga yang sama Dan mereka Cenderung untuk Melakukan pembelaan Terhadap apa yang dilakukan Oleh bawahannya Makanya Saya mengharapkan Seperti ada Indonesian Watch Indonesian Corruption Watch Itu adalah Text Watch yang juga Melihat Sehingga nanti perlu Dilakukan satu Badan independen Yang diberikan Kesempatan Untuk melakukan Investigasi Apabila kita melihat Ada pelanggaran-pelanggaran Pajak Yang dilakukan oleh Petugas pajak Sehingga kondisi itu Akan lebih fair Nah saat ini Banyak pegawai-pegawai BUMN Yang berasal dari Perbankan Yang memiliki Kapabilitas dan Nilai-nilai Komplain yang cukup bagus Jadi mereka bisa Kita daya gunakan Nah mudah-mudahan Ini sebagai salah satu Cara Seperti yang disampaikan Oleh responder yang lainnya Bahwa Hal untuk menjaga Kepersihan pajak itu Juga menjadi tanggung jawab Kita bersama Untuk ikut mengawasi Itu saja Terima kasih Pak Ardian Dari Bekasi Makanya kalau kita Tadi Menarik benang merah ya Dari semuanya Ada yang tertekan Ada yang bahkan Bilang di setiap itu Ada Banyak pengusaha tadi Sampai batuk makanya Banyak pengusaha Terus juga ada yang bilang Setiap ini Ada malingnya katanya Ini apakah artinya Berarti masih ada Trust issue Dari para pembayar pajak Ya paling tidak Dari penelopon ya Kalau kita melihat Memang persepsi itu Masih ada Begitu ya Persepsi di tengah Masyarakat itu Masih ada Seperti yang tadi juga Disampaikan oleh Narasumber Nah ini berkaitan dengan Soal Kepercayaan masyarakat Terhadap pengelola pajak Begitu ya Bahwa kemudian Ada persepsi seperti itu Memang harus dicarikan Solusinya bagaimana Persepsi itu Bisa dikikis habis Harus dicari Upaya ekstra Begitu ya Kalau melihat tadi Apa yang disampaikan oleh Penelopon terakhir ya Pak Ardian itu menarik sekali Begitu ya Soal double taxation Dan juga kemudian Soal badan independen Yang bisa melakukan Pengawasan secara independen Begitu ya Bukan mengawasi Anak buahnya sendiri Bukan mengawasi Anak buahnya sendiri Tapi semacam kayak Police watch Corruption watch Dan lain sebagainya Begitu ya Karena memang tadi dikatakan Ini kan soal keadilan juga Bagaimana melaporkan Pelanggaran yang dilakukan Oleh institusi Yang kemudian juga Dilaporkan oleh masyarakat Begitu ya Artinya memang Mungkin perlu Dicari cara Intinya adalah Bagaimana meningkatkan Kepercayaan masyarakat Terhadap pengelolaan pajak Begitu ya Tidak membantu Bahwa kita melihat Masih ada kasus-kasus Yang melibatkan Petugas pajak Seperti yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo Gaya Ustabunan juga Gaya Ustabunan Bukti maupun Yang belum terbukti Begitu Tapi Ini yang memang Harus dicari cara Karena lagi-lagi Kalau kita soal Apa namanya Bicara soal Rasio pajak Itu kan ada beberapa Aspek gitu Yang mempengaruhi Kenapa rasio pajak Itu bisa naik atau turun Salah satunya itu kan Misalnya soal kepatuhan Itu adalah salah satu faktor Yang juga bisa mempengaruhi Rasio pajak itu Bisa naik atau turun Begitu Nah soal kepatuhan ini Lagi-lagi tadi juga ada Sempat disinggung Soal aturan Begitu yang berubah-ubah Dan lain sebagainya Begitu Informasinya tidak jelas Dan lain sebagainya Begitu Penghitungannya tidak jelas Dan lain sebagainya Begitu Itu memang Ya ada beberapa gitu Yang kemudian juga menyampaikan Gitu secara pribadi Misalnya selama ini Pengalaman dengan petugas pajak Itu tidak selalu menyenangkan Walaupun pelayanan pajaknya Sudah jauh Sekali membaik Termasuk juga Penggunaan teknologi digital Tapi ternyata teknologi digital Itu juga Masih belum cukup ya Bukan belum cukup Tapi sosialisasinya mungkin Karena ternyata Ada pengusaha-pesaha Yang ingin misalnya Membayar pajak Tapi karena harus Lewat online Dan lain sebagainya Itu malah membuat mereka Menjadi Kurang Apa ya Tersosialisasi Bukan tersosialisasi Tapi akhirnya membuat mereka Jadi agak susah gitu ya Untuk melakukan Karena kan memang Kalau untuk teknologi digital sendiri Kan memang harus Ada adaptasi dulu Begitu ya Secara online Itu tidak semua orang Itu bisa serta-merta Langsung bisa melakukannya Memang dibutuhkan Sosialisasi yang agak Panjang Tapi Paling tidak Ini adalah beberapa Yang disampaikan oleh Para merepon kita ya Kesan mereka Tentang pengumpulan pajak Dan lain sebagainya Soal kepercayaan masyarakat Itu ternyata Masih belum terlalu bagus Terhadap pengelolaan pajak Tapi bahwa kemudian Misalnya tadi Penelepon pertama Mengatakan bahwa Ya dampaknya sudah Sudah mulai dirasakan Soal infrastruktur Dan lain sebagainya Walaupun Belum optimal Tapi Kembali lagi Ke soal topik kita Mengakhiri Hengki-hengki Memang harus dicari cara Ini berkaitan juga Dengan kepercayaan Di tengah masyarakat Yang sekarang ini Persepsinya itu Masih belum terlalu bagus Persepsinya belum terlalu bagus Setelah menyebabkan Tadi kalau bisa Katanya konsultan pajak Atau orang pajak Jangan punya perusahaan Di belakang layar Apakah itu juga Salah satu penyebab Tapi yang soal double taxation Itu menurut saya menarik Nanti kita akan bahas lebih lanjut Nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun kami harus cedat Lebih dahulu Tetaplah bersama kami Di Editorial Media Indonesia Ya Anda kembali di Editorial Media Indonesia Pemirsa Akhir Hengki-Pengki Pajak kita sudah mendengarkan Tadi beberapa opini dari penelpon Cukup menarik Dan banyak poin yang Sebenarnya doable ya Untuk meningkatkan rasio pajak Itu sendiri Mudah-mudahan didengarkan Curhat tapi informatif Dan edukatif Begitu kita jadi Paling tidak ini Ini mereka berdasarkan pengalaman kan Berdasarkan pengalaman soalnya Nah soal sistem pelaporan tadi Pengalaman pribadi ya Pengalaman pribadi Karena kalau kita Tadi Bercerita pengalaman Betul Terus melihat Merasakan ada sesuatu Yang tidak beres Nah kemudian ingin melapor Tapi melapornya Katanya kalau bisa ya Jangan ke Kementerian Keuangan Begitu Karena itu Bosnya sendiri Nah ursulan untuk Adanya lembaga independen Bagaimana Anda melihatnya Pak Untuk menerima laporan ini Ya kan terlalu banyak lembaga juga Menurut saya Lembaga pengawas itu banyak sekali Sebenarnya gitu ya Tapi Intinya ini memang Harus dicarikan strategi baru Harus dicarikan terobosan Begitu kan Tadi yang juga disampaikan Adalah terobosannya yang ditunggu Begitu bagaimana caranya Karena kalau soal penerimaan pajak Misalnya ya Kalau kita melihat dari Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan nih Sampai hatrik ya Tiga kali Itu selalu mencapai target Tapi rasio pajaknya ini Yang kemudian memang menjadi PR Gitu Karena Sampai dengan Karena kemarin juga ada pandemi Dan lain sebagainya Sampai dengan tahun kemarin Itu kan 10, sekian persen ya Sudah Sudah kembali menyentuh level Dua digit Tapi apakah itu sudah cukup Atau tidak gitu Nah Lagi-lagi kita lihat Apa saja sebenarnya faktor-faktor Yang mempengaruhi rasio pajak Salah satunya itu kan Kepatuhan pajak Dan juga dukungan stakeholder Stakeholder itu termasuk Mungkin lembaga pengawasnya juga Untuk memastikan bahwa Pengumpulan pajak ini Tidak dihengki-hengki Gitu dalam tanda kutip Tapi ada hal-hal lain Ada soal efektivitasnya Gitu Pemungutan pajak Kemudian juga soal Kebijakan ekonominya Soal struktur ekonominya Ada banyak faktor sebenarnya Yang harus diperhatikan Begitu Nah Ini yang kemudian Memang harus Apa ya Harus dikaji Dan dipastikan Bahwa ketika Pemungutan pajak itu Dilakukan juga berkeadilan Karena lagi-lagi kita ngomongin Soal sektor informal Ini mau diapain Struktur ekonomi Indonesia Kan seperti ini Gitu Ada banyak gitu Dan bahwa Paling tidak yang kita Harus pakati itu adalah Buat tantangan ke depan Itu semakin rumit Gitu Tantangan ke depan semakin rumit Dan jangan lupa Ketika misalnya Rasio pajaknya itu rendah Penerimaan pajaknya rendah Sementara pengeluaran kita besar Itu kan harus dibiayai dengan apa Dengan utang Itu yang kemudian Paling tidak juga yang disoroti oleh Seorang pengamat ekonomi senior Faisal Basri yang mengatakan Rasio pajak ini Akhirnya mengakibat Yang rendah itu mengakibatkan Akhirnya utangnya bertambah Gitu Karena kan harus tetap didanai Itu pembangunan Kalau tidak ada uangnya Berarti harus dengan utang Begitu Jadi ini Ini kemudian Diskusi yang berkembang Berbicara soal tantangan ya Mbak Kani Tantangan yang terbesar Juga mungkin Ini adalah terkait dengan Integritas tadi Tugas pajak yang berintegritas Karena selama Sudah muncul nih Wacana fiskal Kadastro Kadastro fiskal Tapi di sisi lain Ternyata malah itu Justru menjadi Apa ya Membuat orang dalam Badan pajak nih Justru tidak menerapkan Karena mereka tidak bisa lagi Disebut di editornya Menjadi lintah Dalam sistem perpajakan Memang sesusah itu Menjaga integritas Dari konsultan pajak Apa yang bisa dilakukan Konsultan pajak Atau petugas pajak Petugas pajak Akhirnya tidak ada bedanya Sekarang ya Ada petugas pajak Yang menjadi konsultan pajak Begitu ya Disampaikan oleh penelpon juga Begitu ya Betul Ya memang harus Namanya juga terobosan ya Namanya ini harus Ada strategi pelapis lah Strategi pelapis Ada strategi Ada ekstra effort Begitu kan Tadi lara sumber mengatakan Kalau ingin mencapai Rasio pajak yang tinggi Harus ada ekstra effort Yang dilakukan Paling tidak Kalau yang ditawarkan oleh Pak Anies Ini kan dimulai dulu Ini dimulainya dulu Dimulainya dulu Jangan-jangan ada obyek pajak Yang terlewat Dalam tanda kutip Dicari lagi Dicari lagi Karena ini kan soal Perluasan basis pajaknya Kan beda ya Antara ekstensifikasi Intensifikasi Ekstensifikasi itu Basis pajaknya diperluas Artinya obyek pajaknya Itu juga diperbanyak Begitu Nah itu kan Harus dicarikan strateginya Dimulai dari itu dulu Baru kemudian Tambahan-tambahan strategi lain Ada banyak sebenarnya Yang sudah dilakukan Tapi mungkin Implementasinya itu Belum optimal Nah optimalisasinya ini Yang kemudian kita harus Upayakan bersama-sama Karena lagi-lagi Kalau kita bicara soal Ketidakpastian ya Kedepannya Tantangan ekonomi global Ini kan serba tidak pasti Belum lagi kita bicara Konflik geopolitik Dan lain sebagainya Itu bisa menjadi Resiko tambahan Jadi memang kita Harus Antisipasi itu Dengan segala cara Untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi kita Kedepan tetap stabil Yang sekarang ada Di angka 5% Dan itu kan berupaya Untuk digenjot Apalagi kalau kita Misalnya nanti Mau Naik kelas gitu Menjadi negara maju Jadi jangan ada Bocor-bocor lagi ya mbak ya Jangan ada Peneriman pajak bocor Supaya pembangunan itu Tadi apa namanya Sudah optimal belum Bocor itu kan Mengakibatkan Peneriman pajak Tidak optimal Nah ini yang kemudian Harus diakhiri Dengan cara Oke mari kita Sensus ulang Ini salah satu tawaran Yang disampaikan oleh Capres gitu Sensus ulang Data-data Data-data itu kan Harus pasti Oke Itu harus diakhiri Kelakuan Hengki-pengki pajak ini Karena Betul tadi mbak Tanya soal Kita mau bicara soal Kalau itu pengalaman kita pribadi Perspektif menarik Dari penelitian hari ini Tapi itu tadi Praktik ini harus diakhiri Karena jangan sampai Pembangunan tadi juga Ditutup Karena lagi-lagi pajak itu kan Penting untuk pembangunan Jadi itu yang juga harus kita sadari Bersama-sama pajak itu Dikumpulkan untuk Nendai pembangunan kita Begitu ya Oke Nomor hengki-pengki kita nantikan Semoga rasio pajak ini Bisa naik Jangan Stagnan atau Turun lagi ya Karena sudah Berbagai upaya Sudah dilakukan Dan kita juga tentunya Butuh masukan Dari Dan pajak itu sebenarnya Ternyata kalau kita melihat Itu adalah Sehari-hari juga gitu ya Kalau melihat dari penelitian yang masuk Relate sebenarnya Relate dengan kehidupan sehari-hari Banyak yang mempunyai pengalaman pribadi Dan lain sebagainya Jadi tidak Tidak terlalu jauh benar gitu Dari kehidupan Sehari-hari kita Terima kasih Terima kasih Perbicaraan yang menarik hari ini Baik terima kasih Dan pemirsa Terima kasih juga Atas kebersamaan Anda Tutup celah Rente pajak Walah hasil Pendapatan negara dari pajak Bisa naik signifikan Jangan sampai utang Terus melambung Untuk menambal Belanja negara Akibat penerimaan pajak Bocor Dan terus-terusan Tercecer di jalan Kelakuan hengki-pengki Para ordal Sudah waktunya Untuk diakhiri Terima kasih Sudah menyaksikan Editora Media Indonesia Saya Iqbal Himawan Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih